Cerita pilu keluarga Junaidi, warga Musi Rawas, lagi asik tidur rumah amruk diamuk puting beliung. Junaidi, warga Dusun Tega, Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumsel, mengaku bersyukur selamat dari amukan puting beliung yang menghancurkan rumahnya. Peristiwa mengerikan itu dialami Junaidi bersama keluarganya pada Sabtu 7 Januari 2023 sore sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, Junaidi bersama keluarganya, yakni terdiri dari istri, anak, menantu, dan cucunya dengan jumlah keluarga sebanyak 9 jiwa sedang menonton televisi di ruang keluarganya. Kepada seripoku.com, Junaidi mengaku awalnya tidak mengetahui jika rumahnya diserang angin puting beliung sebab pada saat itu dia sedang tidur sedangkan keluarganya menonton TV. Awalnya tidak tahu, saya pikir gempa karena ada guncangan. Saat itu saya tidur di depan TV sedangkan keluarga saya sedang menonton TV, kata Junaidi pada Minggu 8 Januari 2023. Peristiwa tersebut lanjut, Junaidi baru diketahuinya setelah mendengar rumahnya bagian belakang ambruk. Kemudian dia bersama keluarganya berusaha menyempatkan diri. Rumahnya panggung. Nah, pas yang ambruk itu di bagian belakang dulu. Pas tahu itu, saya dan keluarga berusaha menyelamatkan diri. Ungkapnya. Namun saat hendak keluar rumah sambung Junaidi, ternyata tangga rumahnya sudah lebih dulu hilang terbawa angin. Kemudian keluarganya hanya bisa pasrah dan berdiri di bagian depan rumahnya atau teras. Pas mau keluar, tangganya sudah hilang. Jadi anak dan cucu saya berdiri di atas di depan rumah. Sampai akhirnya saya bisa keluar dan menggendong anak dan cucu saya keluar rumah. Imbuhnya. Junaidi mengaku bersyukur dia dan keluarganya masih diberikan keselamatan. Sebab jika tidak ada kayu-kayu di bagian bawah rumahnya, tentu dia dan keluarganya mungkin akan celaka. Untung tidak langsung ambruk rumah saya, karena di bagian bawah ada kayu-kayu. Jadi rumah saya masih bisa berdiri. Kalau tidak, mungkin saya dan keluarga saya bisa celaka. Ungkapnya. Ditambahkan Junaidi, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 7 Januari 2023 sore, sekira pukul 14.30 WIB. Saat itu terjadi hujan lebat disertai dengan angin kencang. Akibat kejadian itu, rumah saya rusak dan nyaris ambruk seluruhnya. Tapi Alhamdulillah, saya dan keluarga saya tidak terluka sedikitpun. Ucapnya. Akibat kejadian itu, masih kata Junaidi, rumahnya tak bisa ditempati. Dan saat ini, dia bersama keluarganya menempati rumah tetangganya yang kosong. Lebih lanjut, Junaidi mengatakan, pasca kejadian puting beliung tersebut, kini rumahnya dibongkar total dan menunggu memiliki rezeki akan kembali dibangun. Hari ini, saya bongkar total rencana kalau ada rezeki akan bangun lagi. Tapi tidak lagi panggung. Pengennya bangun rumah seperti biasanya. Ungkasnya. Sementara itu, Sekretaris Desa, Suro, Edi Akbar, mengatakan setelah kejadian, dia langsung melaporkannya ke Kepala Desa dan BPD serta pihak pemerintah Kabupaten Musirawas. Saya sudah laporkan ke KADES dan BPBD, kemudian ke Dina Sosial dan juga BPBD. Kata Edi saat diwawancarai Sripoku.com Edi berharap setelah dilaporkannya kejadian tersebut, ada perhatian dari pemerintah terkait dengan memberikan bantuan kepada keluarga yang terkena musibah. Edi berharap setelah dilaporkannya kejadian tersebut, ada perhatian dari pemerintah terkait dengan memberikan bantuan kepada keluarga yang terkena musibah sehingga bisa membantu meringankan bebannya. Akibat kejadian ini, Junaidi dan keluarga tak lagi memiliki rumah. Mereka sekarang numpang. Harapannya ada perhatian dari pemerintah. Tuturnya.